Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di kisah para rasul pasal 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujijat-mujijat. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, serasa yang terkasih. Tuhan memilih orang untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sempurna. Tetapi, Alkitab mengatakan bahwa mereka memiliki banyak kekurangan. Dan mereka juga mengatakan seperti Musa, aku tidak pandai berbicara. Demikian juga murid-murid yang lain, murid Yesus. Mereka juga tidak mengatakan bahwa mereka sempurna. Namun, keberadaan yang tidak sempurna itu tidak menghalangi mereka untuk melayani. Untuk dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya. Tetapi dengan kekurangan itu juga, mereka semakin semangat dalam pelayanannya. Karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Apakah mereka tidak memiliki persoalan dalam pelayanan itu? Tentu ada. Pertama tadi, keterbatasan mereka. Kedua adalah respon orang yang negatif. Apa yang dialami? Musa di perjanjian lama. Apa yang dialami? Para rasul dalam teks ini juga sama. Orang-orang ada yang tidak percaya dan mengusir mereka. Tetapi, ketika mereka percaya akan penyertaan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bapak-Ibu, soal-soal terkasih. Tidak hanya para rasul. Kita juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi pemberita firman. Untuk menjadi garam dan terang. Untuk menjadi pelayan. Di dalam keluarga, di dalam rumah ibadah. Ataupun di tempat pekerjaan. Semua orang memiliki keterbatasan. Tetapi, jangan kita gunakan keterbatasan itu untuk tidak jadi melayani. Ketika kita dipanggil untuk melayani. Wah, aku tidak bisa bernyanyi. Aku tidak bisa bermain musik. Aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tetapi, katakanlah bahwa Tuhan akan menyertai ku. Demikianlah setiap orang yang diutus Tuhan bukan karena kesempurnaannya. Tetapi karena mereka mau dituntun oleh Tuhan. Ketika Tuhan beserta kita, tidak ada yang mampu menghalangi kita. Yakinlahkan penyertaan Tuhan, bersedialah diutus oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firmanmu. Engkau mengutus kami Tuhan menjadi garam dan terang. Berkati kami Tuhan, tuntun kami selalu. Di dalam nama nakmius Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.